Sehubungan akan diberlakukannya pembayaran non-tunai Jalan Tol Semarang Solo, PT Transbarga Jawa Tengah membagikan ribuan kartu e-tol gratis. Pemberian kartu e-tol gratis ini akan berakhir hingga akhir bulan Oktober nanti. Sejak Senin kemarin, Badan Usaha Jalan Tol bekerja sama dengan perbankan, menggratiskan biaya kartu e-tol bagi pengguna jalan tol. 15 juta kartu dibagikan di setiap gerbang tol untuk pengendara yang belum memiliki kartu e-tol. Jalan Tol Semarang Solo mendapatkan kuota sebanyak 15 ribu kartu untuk dibagikan hingga 31 Oktober nanti. Meski biaya kartu digratiskan, pengguna jalan tol tetap membayar untuk saldo kartu. Jika sebelumnya pengguna jalan tol membayar 50 ribu rupiah dan mendapatkan saldo 30 ribu rupiah, maka hingga 30 Oktober nanti pengguna jalan tol mendapatkan saldo yang sama dengan nominal pembayaran. Sementara bagi pengguna jalan tol yang kehabisan saldo, mereka dapat mengisi ulang kartu di Gardu Tol. PT Transmarga Jawa Tengah menyediakan mesin debit di Gardu Tol untuk melayani transaksi ini. Hingga selasa sore, kartu e-tol gratis yang sudah dibagikan di jalan tol Semarang Solo mencapai hampir 2 ribu kartu. Mungkin maka atusias dari pemakai jalan cukup tinggi dan masih banyak, terutama di daerah Semarang ini yang belum memiliki kartu. Sehingga apabila sebelum tanggal 31, kuota yang diberikan ke Transmarga Jawa Tengah ini sebanyak 15 kartu sudah habis, maka dari perbankan kembali akan menjual kartu di gerbang-gerbang tol. Dengan apa? Dengan biaya seperti semula. Jalan tol Semarang Solo menerapkan pembayaran non-tunai secara bertahap. Gerbang tol Banyumanik dan Bawen sudah menerapkan pembayaran non-tunai sejak hari Minggu. Sementara untuk gerbang tol Ungaran dan Salatiga akan diterapkan mulai tanggal 22 Oktober nanti. Yuda Erianto, melaporkan untuk NET.